Intro Kita sudah mengenal Afif dan Aina dan kisah mereka yang akan berjalan Saatnya kita bertemu dengan orang-orang lain yang bermain di serial Bidadari Bermata Bening Dan kita akan bertanya dan mari kita lihat apa yang dijawab Buah Sartika Assalamualaikum Buah Buah Sartika disini gue berperan sebagai Rahmatun Eki E Atun Apakah peran sebagai seorang santri jauh atau dekat dengan kehidupan kamu? Dekat banget dong Karena Buah banget tapi sisi lainnya kalau misalnya Buah kan orangnya gak terlalu nyablak ya Maksudnya masih yang kalem-kalem kemayu gitu Nah kalau Rahmatun kan kayak nyablak aja, blas aja gitu ngomong apa yang mau dia omongin Gak ditahan-tahan Eh meneng-neng, cantik ini diakuin oleh orang-orang Menanggung diri Setiap syuting pasti banyak keseruan yang terjadi Yuk kita tanya tentang siapa yang paling seru selama syuting ke Buah Sartika Yang paling seru sih sebenernya kalau satu frame sih kita jarang ya Karena kan dia cowok itu pati unru Dia terus kalau misalkan lagi off camera gitu lagi di base camp Dia paling seru karena orangnya kayak bercanda mulu Nah cocok gitu kayak nyambung aja gitu Siapa menurut kamu kawan yang paling seru di lokasi syuting? Banyak sih banyak banget soalnya semua pemainnya jujur aja seru banget Dan umurnya kan masih sama-sama lah ya Sama-sama jadi kayak seru gitu ngobrol Misalkan di base camp kayak ngobrol apapun jadi seru, rame-rame gitu Sering main kartu Pokoknya banyak lah keseruannya Gus, tapi kok Gus aja ada disini? Kapan? Menarik kan? Kira-kira bagaimana perjalanan Aina yang nanti akan bertemu dengan teman-temannya Di serial Bidadari Bermata Bening Kira-kira bagaimana perjalanan Aina yang nanti akan bertemu dengan teman-temannya Kira-kira bagaimana perjalanan Aina yang nanti akan bertemu dengan teman-temannya Kira-kira bagaimana perjalanan Aina yang nanti akan bertemu dengan teman-temannya Kira-kira bagaimana perjalanan Aina yang nanti akan bertemu dengan teman-temannya Kira-kira bagaimana perjalanan Aina yang nanti akan bertemu dengan teman-temannya Kira-kira bagaimana perjalanan Aina yang nanti akan bertemu dengan teman-temannya Kira-kira bagaimana perjalanan Aina yang nanti akan bertemu dengan teman-temannya Terima kasih.